halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya liam nol berhubungan kabar ya tulor sehat kan mungkin paling sehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak tahu matang kalau bosone jawa Indonesia itu tahu matang kalau bosone hongkong itu adalah tau fubok atau tau bok ya lor nah ini bumbunya saya pakai bumbu bawang putih nah kalau ciri khas masakan hongkong itu kebanyakan pakai bawangnya itu bawang putih ya tulor bukan bawang merah kalau masakan Indonesia itu kebanyakan pakai bawang merah ya bawang merahnya banyak bawang putihnya sedikit kalau sini kebanyakan suka bawang putih nah ini saya cincang seperti ini jadi gak usah terlalu lembut banget cincangnya seperti ini saja sudah cukup oke lalu saya sisihkan dulu di mangkok seperti ini nah jika ditambahin jahe jahe juga bisa lor bisa dikasih jahe nah ini aku gak pakai jahe ya oke lalu ini saya ambil ada paprika jadi kenapa pakai paprika soal lagi majikanku disini gak suka pedas ya lor ya dan yang makan juga ada anak kecil jadi saya pakai warna merahnya paprika nah kalau paprika kan yura pedas nah semisalnya kalau di Indonesia yang ingin masak seperti ini bisa dikasih cabai rawit ya itu lebih enak juga pedas oke lalu saya ambil ini adalah ganjoy kalau di Hongkong namanya ganjoy kalau di Indonesia ini jenengnya seledri kecil ya ya kan bener-bener nah ini tadi sudah saya cuci bersih lalu saya potong seperti ini ya gak usah terlalu panjang banget ya gak usah terlalu kecil kalau suka daun bawang bisa diganti dengan daun bawang semisal gak suka seledri ini ya lor ya seledri yang kecil oke dan setelah itu nah ini tuh ini aku kemarin beli tahunya tahu pok ini saya belinya ini harganya di tempatku 7 dolar lor 7 dolar dapat segini nah ini ini saya beli ini yang kecil-kecil lor jadi aku beli yang ukuran paling kecil banget ini enak banget ukuran yang paling kecil ya gak usah terlalu besar jadi yang ukuran ini itu enak banget menurut aku ya tahu pupuk yang ini oke dan sebelumnya saya taruh di mangkok seperti ini nah tulur sebelum dimasak ini saya cuci dulu ya lor jadi kalau masak tahu beli tahu mateng itu harus dicuci dulu lor dicuci ini pakai airnya pakai air mateng nah ini supaya dia ini menjadi bersih ya lor soalnya di luar ya gak ngerti kita maksudnya soalnya kan sudah gorengan ya lor ya jadi harus dicuci seperti ini dan juga ini gak terlalu banyak minyak ya dan apa ini kalau semisalnya ada rasa minyaknya aku mau hilang pokoknya pahamlah maksudku ya nah aku biasanya pokoknya setiap beli tahu mateng itu aku cuci dulu sebelum dimasak itu dicuci dulu seperti ini ini dicuci 2-3 kali ya lor kalau ini sampai bersih banget nah ini dicuci kok airnya banyak minyak ya lor nah ini juga lebih bersih kalau menurut aku ya beda kalau di Indonesia kan tahu ini mateng itu kan maksudnya ini langsung dimakan tahu goreng kalau ini kan tahu buat dimasak nah oke dan setelah itu ini saya gunting tapi yang gunting aku gak digunting semua jadi dibelah sedikit gitu lor seperti di video ini ya lor ya tujuannya supaya bumbunya itu bisa meresap ke dalam gitu oke lakukan sampai selesai nah ini 7 dolar dapat banyak ya lor naik tempatku pokoknya belinya yang ukuran kecil kecil banget aku lebih enak ukuran kecil menurut aku ya lor ya oke langsung mbak ya masak ini tumis bawang putihnya sama paprikanya ditumis dulu sampai keluar aroma harum ditumis-tumis seperti ini selamat menikmati oke lor dan setelah itu ini saya tambahkan air jadi airnya pakai secukupnya saya pakai 2 mangkok buat makan ini kuyulur ya mangkoknya mangkok buat makan itu jadi saya pakai 2 mangkok tergantung sampai masa ada berapa tahun ini soalnya tahu itu meresap air bisa dikira-kira sendiri oke lalu saya tambahkan bumbunya ini saya pakai merica bubuk secukupnya dan setelah itu ini ada kecap asin lalu saya pakai ini ada saus tiram oke dan setelah itu saya pakai kecap hitam buat pewarna nah ini kecap hitam tidak asin jadi ini warnanya biar agak hitam oke dan setelah itu ini saya pakai kecap ikan ini benar ini kalau di hongkong namanya yellow pakai sedikit saja jangan terlalu banyak segini saja sudah cukup kalau tidak ada tidak dikasih juga tidak apa-apa tapi kalau ada dikasih lebih enak lor oke dan setelah itu ini saya tambahkan gula secukupnya lalu sedikit garam dan setelah itu diaduk sampai merata nah ini tunggu sampai mendidih dulu oke kalau sudah mendidih ini bisa diincipin dulu ya lor jadi rasanya gimana jadi ngincipin ini rasanya jangan terlalu wasin banget maksudnya kalau sudah oke gitu udah ya gak usah ditambahkan apa-apa lagi gitu maksudku oke dan setelah itu masukkan ini tahunya dimasak dulu sampai iku airnya meresap di tahu ini ya lor ya dimasak seperti ini nah ini semisale kurang tadi kalau semisale kurang kurang sedap bisa ditambahkan penyedap rasa sedikit gitu ya kalau kurang kalau sudah pas ya gak usah ditambahin oke dan ini warnanya kurang hitam sedikit ya lor jadi aku ini nanti mau tambahkan kecap hitam lagi kecap hitam namanya lojau lojau gak asin saya tambahkan ini sedikit lagi pen warnanya agak ada hitam jadi ini kurang hitam jadi gak usah terlalu hitam banget juga terlalu hakmang omong ya oke dimasak dulu sampai bumbunya meresap di tahunya dan setelah itu saya ambil ini seledrinya masuk ini seledrinya wah ini enak banget lor ganjoy jadi sampai suka gak sama seledrinya saya itu sama bosku pokoknya keluargani bosku itu juga suka banget sama ganjoy ini lor menurutku itu kayak seger gitu lor dia ini ada rasa kriuk-kriuknya misalnya gak suka ganjoy bisa diganti dengan daun bawang oke ini saya tutup dulu ditutup sebentar ben ganjoy warnanya lebih hijau dan enak banget wow mantap lor nah ini itu hampir mateng bisa dilihat seperti ini oke enak banget lor bisa dicoba ini modalnya cuma 10 dolar ganjoy itu tidak 3 dolar saya beli tapi masih ada saya sisakan saya pakai separuh saja ini tadi jadi pokoknya menu ini 10 dolar nah ini saya tutup sebentar dibuka nah ini sudah mateng lor lalu matikan kompornya sudah siap dihidangkan dibiring seperti ini sesuai selera wow ini mantap banget lor enak banget sumpah bisa dicoba dengan cara saya seperti ini semoga majikan saya suka seperti majikan dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantu di subscribe dulu di like komen dan juga share jika suka dengar video ini lor masakan masakan ala hongkong lor oke matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye